Untuk membuat hand sanitizer berdasarkan standar WHO, bahan-bahan yang diperlukan yang pertama adalah alkohol 96%, kemudian hidrogen peroksida 3%, glycerol 98%, dan aquades. Kalau berdasarkan standar WHO, 3 bahan utama ini yang diperlukan. Tapi pada saat ini kita juga menggunakan aloe vera, essential oil untuk tambahannya. Kemudian untuk cara pembuatannya, yang pertama adalah alkohol 96% dituang. Alkohol ini fungsinya sebagai agen antiseptik utama. Kita akan membuat sebanyak 1 liter. Untuk membuat 1 liter, diperlukan alkohol 96% sebanyak 833 ml. Kemudian kita tambahkan hidrogen peroksida 3%. Nah, volume yang diperlukan adalah 41,7 ml. Kemudian diaduk. Nah, yang ketiga adalah glycerol. Glycerol 98% sebanyak 14,5 ml. Nah, fungsi dari glycerol ini sebagai agen moisturizer. Jadi, untuk pelembab. Kemudian yang akan kita tambahkan, itu adalah pelengkapnya aloe vera. Ini sama fungsinya dengan glycerol. Jadi, sebagai pelembab saja. Jadi, kita tambahkan tidak mengurangi konsentrasi dari ketiga bahan utama. Nanti yang dikurangi adalah volume dari aquades. Kemudian ditambahkan aquades. Kalau tadi, kita akan membuat 1 liter. Ini volumenya kurang dari 1 liter. Kita tambahkan sampai 1 liter. Cukup. Kemudian yang terakhir, kita akan tambahkan essential oil sebagai pewangi. Aromaterapi. Sesuai kebutuhan saja. Kira-kira berdapat tetes. 4-5 tetes. Setelah tercampur rata, siap untuk dibagi ke botol-botol yang lebih kecil. Kemudian untuk penggunaannya, ditunggu, didiamkan sampai 72 jam. Baru bisa digunakan. Baru bisa digunakan. Baru bisa digunakan.